Ini adalah pelajaran perkalian pecahan Kalau dibandingkan dengan pelajaran sebelumnya yaitu penambahan dan pengurangan pecahan Perkalian pecahan itu lebih gampang Karena dalam perkalian pecahan kita menyelesaikan masalahnya lebih langsung Seperti ini Misalkan 1 per 2 dikalikan dengan 1 per 2 Membilang dan pembilangnya bisa langsung dikalikan Penyebut dan penyebutnya juga bisa langsung dikalikan Jadi 1 kali 1 Penyebutnya 2 kali 2 Sama dengan 1 per 4 Ya, lebih mudah kan? Ini juga bisa kebayangin kalau misalkan setengah kali setengah sama dengan 1 per 4 itu Berarti setengahnya dari setengah adalah 1 per 4 kan? Kita coba dengan angka negatif Misalkan setengah kali negatif setengah Ini juga langsung 1 dikalikan negatif 1 Bawahnya Penyebutnya 2 kali 2 Ini sama dengan Negatif 1 Per 2 Sekarang kita coba Soal yang lain ya Misalkan 2 Per 3 Dikali 1 Per 2 Nah, dalam perkalian pecahan ini Kita bisa memindahkan Kita bisa memindahkan Pembilangnya Jadi seperti ini Kalau kita ikutin Langkah tadi Penyebutnya 3 kali 2 ya Membilangnya 2 kali 1 Nah, ini karena Perkalian itu kan bisa dibolak-balik Bisa jadi 1 kali 2 2 kali 1 kan sama dengan 1 kali 2 Jadi seperti ini 1 kali 2 Per 3 kali 2 Kita kembalikan ke bentuk pecahan lagi Jadinya seperti ini 1 per 3 Kali 2 per 2 2 per 2 itu kan 1 ya Ini kan Kalau Coba pakai warna lain Ini kan sama dengan 1 3 kali 1 Ya, seperti 3 Nah Sekarang Saya mengajarin Cara cepatnya ya 2 per 3 Dikali 1 per 2 Cara cepatnya Seperti apa? Kita lihat Dua angka ini 2 sama 2 Kedua-duanya kan Bisa dibagi dengan 2 ya Ya Jadi Kalau misalkan ini Bagi 2 Jadi berapa? Kita bisa coret 2 dibagi 2 1 Nah ini juga 2 bagi 2 Jadi 1 Ini sama dengan Untuk Membilangnya Jadinya 1 kali 1 1 kali 1 berapa? 1 Penyebutnya 3 kali 1 3 Nah Sama kan? Ini Ini Hasilnya sama Sama yang ini Kalau ini Caranya lebih Lama Gitu ya Kalau ini Cara cepat Sekarang Coba lagi Dengan Soal yang lain Misalkan Negatif 3 per 4 Dikalikan Dengan 5 per 9 Langsung aja kan Ini bisa Dicoret 3 dan 9 Dua-duanya bisa dibagi dengan 3 3 bagi 3 1 9 bagi 3 Berapa? 3 kan? Nah ini Negatif 1 Kali 5 Negatif 5 Per 4 kali 3 12 Ya Gitu Mudah kan? Sekarang kita coba yang lain ya Misalkan 14 Dibagi 25 Dikalikan Dengan 5 Per 7 Nah Sekarang kita coba perhatikan Angka-angka ini 14 sama 7 14 Sama 7 Bisa dibagi dengan 7 kan? Dua-duanya 14 bagi 7 2 7 bagi 7 1 Nah sekarang ini Bisa dibagi lagi gak? Kedua angka 5 dan 25 Bagi berapa? 5 kan? Yang ini 5 Dibagi 5 1 25 bagi 5 5 Misalnya sama dengan 2 kali 1 2 Per 5 kali 1 5 2 per 5 Nah itu tadi Pelajaran perkalian Pecahan Sekarang Selamat mencoba Soal-soal yang ada di Buku cetak ya Terima kasih Terima kasih telah mencoba